Untuk menjadi peternak ayam kampung perlu adanya analisa dan perhitungan yang matang. Yuk ikuti terus channel Bantirafam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Salam peternak. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan tentang manajemen pemeliharaan ayam DOC. Jadi yang dimaksud dengan ayam DOC atau Die All Chicken itu memang anak ayam yang baru menetas umur satu hari sampai tujuh hari. Sebelum menaruhi oleh faktor asal-usulnya, yaitu asal-usulnya itu dari telur. Standar telur KUB yang ditetaskan itu kurang lebih 35 gram sampai 45 gram. Ini semakin besar tentunya hasil DOC akan semakin bagus. Ini akan berpengaruh kepada kualitas DOC sendiri. Ini yang perlu kita pikirkan tentang usaha ayam kampung yang akan berdampak pada hasil usaha kita. Nah, kandang yang paling kita butuhkan setelah DOC itu turun dari mesin yaitu kandang baik ponsternal maupun sistem BOP. Kalau usaha kita, peternakan kita itu skalanya di bawah 500, untuk penghangatan ini masih paling efektif adalah dengan kandang BOP. Kandang BOP ini perlu kita siapkan kalau teman-teman ataupun para pesahabat tani anak ternak yang memakai kandang BOP yang sudah disiapkan dengan lantai itu terbuat dari ram ataupun sawat anyaman itu. Jarak lantai dengan tempat kotoran itu jauhnya kan ada kita potong jarak ya, kurang lebih 3 cm ataupun 5 cm. Nah, kita sebar ataupun kita beri alas itu dengan sebu kegaji ataupun abu ataupun yang sifatnya bisa menyerap dari kotoran ayam itu. Yang paling penting itu karena kaki ayam yang masih lembut dan kecil kalau bisa kena ram itu bisa lupa untuk membuat ayam cacat. Ini bisa kita lapis ini dengan kertas koran ataupun alas yang lain yang sebabnya bisa menutup sawat itu sehingga ayam tidak terganggu, kegiatan ayam bisa kita perbankan dan juga nyaman. Ini kurang lebih kita membutuhkan waktu satu minggu di dalam kandang BOP. Nanti kalau setelah satu minggu kita akan berikan manajemen pemeliharaan anak ayam antara satu minggu sampai satu bulan. Jadi kalau di atas tujuh hari itu sudah satu minggu, jadi perlakuannya sudah berbeda. Untuk efisien dan ekonomis dan standar untuk pemeliharaan DOC, ini yang paling utama setelah ayam turun dari mesin tetas. Karena di mesin tetas itu suhu mesin antara 37 sampai 38 setengah. Sehingga untuk penyesuaian ayam yang turun dari mesin, ini perlu perubahan. Namun tidak terlalu drastis. Sehingga perlu adanya ayam sistem BOP. Kalau pemeliharaan kita, skala kecil ya, kurang lebih di bawah 500 ekor. Ini paling efisien dan ekonomis kandang Steam BOP. Karena pemanasan maupun pemberian dan kontrol temperatur bisa kita efektifkan baik secara ekonomi maupun penggunaan listrik dan lain-lainnya. Jadi ayam yang sudah kering di mesin tetas, ini kita turunkan. Masuk di dalam kandang BOP. Sebelum kita masuk secara sosial operasional peternakan, kandang yang akan kita pakai, kita sempur dengan disenketan untuk menghilangkan bakteri maupun virus ataupun kuman-kuman yang masih ada dalam kandang itu. Setelah kita bersihkan, kalau kandang itu kita beri lapisan, disamping untuk menyerap kotoran juga bisa untuk mengatur temperatur itu sendiri. Berapa derajat untuk BOP itu sehingga ayam itu tidak stres ataupun perubahannya tidak terlalu signifikan. Kalau tadi di mesin tetas itu membutuhkan kehangatan dari 37 sampai 39, di mesin BOP ini kita turunkan menjadi kurang lebih 33 derajat sampai 35 derajat. Sehingga ayam tetap masih nyaman, yang pertama itu. Yang kita siapkan adalah kandang BOP yang tertutup sehingga temperatur dalam BOP itu masih stabil antara 33 derajat sampai 35 derajat. Kandang ideal untuk per 100 ekor DOC. Ini kalau yang bantirap pakai, yang biasa kita pakai adalah kandang lebar 1 meter, panjang 2 meter. Ini untuk 100 DOC. Jadi kepadatan per meter itu kurang lebih 50 DOC. Sampai umur 1 minggu yang biasa kita pakai dengan suhu rata-rata 33 sampai 35 derajat. Kemudian pakan. Pakan DOC ini kalau untuk ayam caubi, ini dibutuhkan per ekor itu sekitar 5 gram. Jadi kalau 100 DOC berarti kari 5 gram per hari membutuhkan kurang lebih 500 gram pakan. Dengan nutrisi kebutuhan protein antara 20 sampai 22 persen. Ini kebutuhan anak ayam, kemudian energi metabolisme itu paling rendah, ya sekitar 2750 sampai 3000 energi metabolismenya itu. Sehingga kondisi ayam bisa tetap bugar, lincah, penuh dengan tenaga maupun nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Langkah berikutnya yaitu menyediakan air minum. Air minum untuk DOC ini sebagusnya ditambah dengan vitamin. Vitamin ini ada dua sumber yang bisa kita pakai, yang di pabrik itu ada vitamin komplet, pabrikan. Kalau kita mau pakai protein, vitamin yang dari alami, itu kita bisa pakai buah-buahan dan sayur yang di blender, kemudian kita ambil airnya, kemudian kita proses fermentasi. Ini kandungan vitamin bisa kita pertahankan. Langkah berikutnya, di dalam bog, mesin kandang bog, ini ketersediaan pakan. Jadi ayam yang berumur satu hari sampai tujuh hari ini cukup karena yang dipakan terbaru sedikit, 5 gram per hari, ini ketersediaan selalu ada di dalam bog itu. Jadi usahakan di dalam bog, pakan selalu tersedia, sehingga untuk menjaga kondisi ayam itu tetap stabil. Kemudian yang dibutuhkan di dalam pemeliharaan manajemen DOC umur 1 sampai 1 minggu, selain dari kandang itu sendiri, kemudian pakan, kemudian minum, yang tidak kalah penting yaitu segera kita vaksin. Jadi sebelum ayam kita masukkan, bisa ayam itu kita vaksin terlebih dahulu. Yaitu yang vaksin untuk pencegahan yang kita pakai adalah vaksin ND. Kita teteskan dengan di mulut ataupun mata, ini efektif. Yang kapasitas 100 sampai 500 DOC lagi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, selain penjaga temperatur, pakan, minum, vitamin, selalu ketersediaan pakan, ini adalah tentang kenyamanan tentang penerangan. Penerangan yang selama tujuh hari itu bisa selama 24 jam penerangan sambil mengatur suhu dalam ruangan biar tetap stabil. Ini yang paling utama untuk pemeliharaan kandang DOC. Kemudian setiap dua hari sekali, ini alas kandang tadi yang dari poran, kemudian dengan kembali terjadi lagi, bisa kita ganti untuk menjaga kebersihan. Ya, amonia-amonia ataupun sedikit penyakit yang ada dalam kotoran itu, setelah kita bersihkan, kita buang, kita ganti dengan minyak baru. Jadi kebutuhan ayam untuk satu periode pemeliharaan dalam gok yang kapasitas 100 ekor tadi, setiap hari kita membutuhkan 5 gram x 100 ekor kurang lebih total adalah 500 gram per hari. Jadi kalau kita peliharaan selama satu minggu, ini kita harus menyiapkan pakan kurang lebih 3500 kurang lebihnya. Kalau satu ekor 5 gram digalikan 100 berarti 500, digalikan 7 berarti 3500 gram. Ini yang harus tersedia. Sehingga nanti untuk pemikiran kita di usia 7 hari, yang sudah menjadi ayam lebih kuat, lebih stabil. Ini tinggal memanajemen pada penggunaan biaya listrik. Ini bisa kita efektifkan, nanti kita kurangi lampu penerangannya, kita turunkan temperaturnya. Ini baru menjadi langkah untuk pemeliharaan manajemen, bukan DOC lagi namanya, anak ayam yang umur satu minggu. Nah nanti hitungannya kita tinggal hitungan minggu. Satu minggu, dua minggu, tiga minggu, empat minggu, sampai ke masa pembesaran, panen. Kurang lebih 12 minggu. Ini yang perlu nanti kita akan bahas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.